Banyak jenderal-jenderal yang ini mendukung tentu saya merasa bangga menyampaikan terima kasih atas dukungannya dan beberapa kelompok-kelompok lelawan yang hari ini bisa bertemu. Semangatnya tadi luar biasa bagaimana konsensus berbangsa-bernegara yang empat itu betul-betul dijaga betul sehingga kita-kita generasi muda itu betul-betul punya fondasi yang sangat kuat bagaimana menjaga bangsa dan negara kerugunan perbedaan yang harus kita alamati agar kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita negara ini sehingga tidak pernah digandu pada urusan-urusan yang sudah kita sepakati itu. Kalau kesepakatenya menjadi fondasi yang sangat kuat, maka berikutnya kita bisa bicara soal hirisasi industri, soal memanfaatkan infrastruktur yang dibuat Pak Jokowi, terus bagaimana kita bicara IKN bisa selesai dan tentu bagaimana ekonomi bisa di-cover dengan baik, bagaimana ekonomi-ekonomi baru mesti kena kembangkan dan kembangkan. Maka ini menurut saya energi yang luar biasa, disambil tentu saja kita akan bicara tidak bisa dipungkiri soal elektoral, jadilah dukungan dari kekuatan masyarakat yang ada. Terima kasih. Pak, ini kan dukungan banyak Pak dari Purnawirawan TNI Polri, apakah sekiranya mungkin Bapak mencari sosok cawapres dari kalangan itu juga Pak? Semua sumber bisa kita ambil, nanti kita akan diskusikan, siapapun, dan kebanyakan cukup banyak. Mas, kemarin Ibu Mega mengatakan bahwa akan menentukan cawapresnya sendiri, begitu tidak akan diboleh menentukan cawapres. Nah, sebenarnya sejauh mana sih kebetulan mas Ganjan? Ya, sementara ini kerjasama antar partai-partai yang kita bukakan uang lebih dulu. Maka kemudian ketika kerjasama antar partai sudah selesai, bisa lebih cepat, maka kita akan bicara kandidat-kandidat cawapres saya yang sudah dipersiapkan. Nanti disitulah kita akan terlewat dan itu saja, Ibu juga sudah menyampaikan, Pak Jokowi kemarin kita ajak bicara ya, dan kemudian tentu saja nanti terakhirnya saya... Ada partai yang akan bergabung? Ada, sebentar lagi. Siapa Pak? Ada. Siapa Pak? Bapak! 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 Oh tidak! Memang setiap hari libur kami berkeliling karena memang diminta untuk sosialisasi, maka kami memilih pada ganggang kami memilih ngobrol dengan masyarakat agar kita bisa tahu sebenarnya apa yang dikendai-gendai masyarakat. Dan kita menjadi juga paham betul secara visual karena kita ngobrol, kita melihat langsung dan kita merasakan langsung. maka denyut nadi yang ada di masyarakat betul-betul bisa kita tangkap sehingga kemudian ini bisa menjadi cerita untuk kemudian dibuatkan dalam sebuah program dan saya sangat senang mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat tadi melihat bagaimana kopi, warung kopi yang sangat tua ratusan tahun tukang cukur yang sangat tua ratusan tahun kuliner-kuliner enak yang ada di ganggan dan mereka bisa menceritakan itu dengan bahagia bahwa hidupnya oke, tapi mereka butuh perhatian agar kemudian ya mungkin dipromosikan, mungkin mengajak orang bisa makan di sana itu sudah mengembirakan sekali Pak, tadi dalam bidat itu Bapak menyampaikan ada yang bakal segera bergabung dengan PDP Pak bisa diitil lebih lanjut Pak ya, sebentar lagi insya Allah di minggu depan ini akan ada partai yang akan datang lagi ke DPP mudah-mudahan nanti akan bisa menambah kekuatan dan energi kita warna biru gak, warna biru gak Pak? warna biru gak, warna biru gak Pak? sudah lagi, cukup ya Pak, ada tanggapan gak Pak? media asing mengatakan terjadi keratakan di dalam internal PDP dari posisi Pak Ganjar sendiri melihatnya bagaimana Pak? kalau tidak kita kompak, kita solid, bahkan makin solid karena saya baru 44 hari dinyatakan, disampaikan oleh Bumega sehingga sekarang sedang berproses dan saya kira juga sekarang lagi solid-solidnya bahkan beberapa partai sedang bergabung insya Allah kita makin kuat makasih berikutnya berikutnya ok ok influ Terima kasih. Terima kasih.